Mencintai dia itu nyata Tapi memiliki dia hanya sebatas kata Jika Antartika itu tepi bumi Maka antar kita hanya sebatas mengagumi Kembali lagi bersama saya Stephen Seperti biasa jangan lupa siapkan apa Ya tentunya Kopay dan Utbrai Untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini Selamat menyaksikan dan Celepot Film dibuka dengan ditampilkannya Aktor utama dalam film ini Yang bernama Eddie Horniman Komandan dari pasukan khusus PBB Yang sedang melakukan penjagaan Di sebuah perbatasan suriah Turki Eddie menerapkan prosedur pemeriksaan dengan santun Tiba-tiba ada pengacara ayahnya bernama Ahmed Membawa kabar bahwa ayah Eddie saat ini Dalam kondisi kritis Ahmed mengaku sudah mendapat persetujuan Atasannya Eddie untuk mengajaknya pulang Singkat cerita Eddie tiba di rumahnya yang bagaikan sebuah istana Bukan tentara biasa Rupanya Eddie anak seorang bangsawan Inggris Yang memiliki gelar Duke Satu tingkat di bawah Raja dan Ratu Inggris Kepulangannya disambut oleh kakaknya Yang bernama Freddy Horniman Adik perempuannya bernama Charlotte Horniman Dan ibunya Lady Sabrina Ayahnya mendapat gelar bangsawan Sebagai Duke Hellstead ke-12 Yang kini terbaring diranjang tidur Karena usianya yang sudah tua Dan penyakit yang dideritanya Menjelang kematiannya Ayahnya memberi pesan penting kepada Eddie Karena tanah ini tidak boleh dibagi-bagi Eddie harus menjaga kakaknya Hingga akhirnya Bangsawan ini meninggal dunia Meninggalkan harta berlimpah Untuk penerusnya Seorang wanita cantik Bernama Susie Glass Ikut hadir di pemakaman ini Namun dia menjaga jarak Dari keluarganya Eddie Pulang dari pemakaman Charlotte sempat mengutarakan Kekhawatirannya Apabila tanah keluarga ini Yang sudah turun-temurun Selama 600 tahun Jatuh ke tangan Freddy Dipastikan habis dalam sekejap Singkat cerita Anggota keluarga bangsawan ini Berkumpul Untuk mendengarkan surat wasiat Yang dibacakan Ahmed Sebagai kepala keamanan Keluarga ini Yang sudah bekerja puluhan tahun Gelfry akan tetap tinggal Di pos jaga seumur hidupnya Untuk Lady Sabrina Nah sebagai istri dari Mendiang Duke Dia akan mendapatkan Tunjangan hidup setiap tahun Sesuai dengan kebijakan Duke yang baru Sedangkan Charlotte Mendapatkan endurance Tapi dengan syarat Harus berkeliling dunia memakainya Termasuk Dana perwalian Seribu ponsterling Setiap minggu Sampai dia menikah Bisa disimpulkan Mendiang Duke Nampaknya pelit Poin pentingnya Untuk pewaris seluruh hartanya Dari mulai gelar Rumah Pekarangan Gudang anggur yang luas Peternakan hingga sawah Dan kebon singkong yang mencapai ribuan hektare Itu akan diwariskan kepada Edward Honeyman Nama asli Eddie Padahal sebagai putra sulung Freddy sudah percaya diri Bahwa dirinya yang akan Mewarisi semua itu Faktanya Tidak ada sedikitpun Kesalahan dalam surat wasiat ini Kecewa dirinya gagal Mendapat warisan Freddy Meluapkan kemarahannya Tak hanya Freddy Istrinya yang bernama Wam Tam pun Ikut kecewa Di sini Freddy mengungkapkan Masalah besar yang sedang Dia hadapi Karena terlilit hutang Sejumlah 4 juta Pond sterling Atau 80 miliar rupiah Kepada Tommy Dixon Karena bisnisnya gagal Freddy yang seorang Pecandu narkoboy Pernah ditempatkan Di rehabilitasi Disanalah Dia mengenal Tommy Faktanya Tommy seorang Pengedar kokenol Asal Liverpool Tak hanya 4 juta Freddy harus membayar Dua kali lipatnya Kepada keluarga gangster itu Ini artinya Freddy harus membayar 160 miliar rupiah Bahkan Freddy pernah dijebloskan Kedalam ruangan pendingin Oleh Tommy dan kakaknya Yang berewos Bernama Gospel Meski sebetulnya Ini masalah pribadi kakaknya Namun Eddie ingat betul Dengan wasiat terakhir Ayahnya Untuk menjaga Freddy Seluruh uang kes Peninggalan ayahnya Dikeluarkan dari dalam Berangkas Karena hanya terdapat 2 juta pon Eddie memanggil Ahmed Untuk minta mencairkan 6 juta pon Dari rekening ayahnya Tapi faktanya Meski ayahnya Kaya akan aset Tapi dia miskin Untuk uang tunai Ahmed memberi saran Untuk menjual lukisan Gens Borog Tapi butuh waktu Berbulan-bulan Atau Eddie bisa menjual Sebagian tanahnya Atau Hellstead Manor Kepada salah satu Sultan London Terdesak dengan masalah ini Eddie meminta Dijadwalkan pertemuan Dengan peminatnya Kali ini Susi memperkenalkan dirinya Kepada Eddie Dia mengaku Sebagai partner Bisnis ayahnya Susi memberi tahu Eddie bahwa Bisnis peternakan Ayahnya Menghasilkan 5 juta pon Dalam setahun Eddie terkejut Tidak percaya Bisnis susu perah Bisa menghasilkan Uang sebanyak itu Lalu Susi membawanya Ke ruang bawah tanah Yang berada Di bawah peternakan ini Ternyata Di gudang bawah tanah ini Terdapat ladang ganjol Bisnis sebenarnya Ayah Eddie Yang bekerja sama Dengan Susi Jimmy adalah Koordinator dan Pengawas ladang ganjolnya Yang sudah bekerja Selama 3 tahun Eddie menebak Tempat ini Menghasilkan 50 juta pon Setahun Sebagai penerus ayahnya Susi akan memberikan Jatah pembagiannya Kepada Eddie Karena mengizinkan Dia beroperasi Di tanahnya Masalahnya Ada kemungkinan besar Eddie harus menjual rumah Demi membayar Hutang kakaknya Setelah berbicara Dengan Geoffrey Akhirnya Eddie putuskan Untuk batal menjual rumahnya Charlotte pamit kepada kakaknya Untuk melanjutkan kuliahnya Susi mendapat informasi Bahwa kakaknya Berhutang 8 juta dolar Kepada Tommy Kartel narkoboy Dari Liverpool Daripada menjual rumahnya Susi akan mencari cara Untuk membantunya Adik Susi yang bernama Jackie Kebetulan mengenal Tommy Dan kakaknya Gospel Markas mereka Berada di pasar caringin Eddie kedatangan Asisten pribadi Dari seorang Sultan Yang sebelumnya Tertarik dengan rumahnya Stephen meminta Eddie Bertemu dengan bosnya Jadi atau tidak Eddie menjual rumahnya Dia akan tetap Memberinya 250 ribu pon Sementara itu Susi menemui Tommy Dia menyebutkan Dirinya adalah putri Dari Bobby Glass Karena Bobby sangat Dihormati di kalangan mafia Tommy menerima Susi Ternyata Ayah Susi saat ini Mendekam di dalam penjara Sudah menjalani 4 tahun Dari 10 tahun Fonisukumannya Tommy awalnya menolak Karena Susi Hanya ingin membayar 4 juta Dari 8 juta hutangnya Freddy Meskipun Yang 4 juta ini bunganya Setelah dipertimbangkan Tommy akan menerima 4 juta yang dijanjikan Susi Akan dibayar minggu ini Namun Ada syarat tambahannya Pertama Freddy harus minta maaf Mengakui dirinya Tolol Namun permintaan maafnya Sambil direkam So I'll get you the full Are we good? Eddie bertemu dengan Sultan Bernama Stanley Johnstone Yang tertarik dengan rumah Dan tanahnya Yang berada di pedesaan Tak tanggung-tanggung Dia menyodorkan Angka yang cukup besar Untuk membelinya Tapi Eddie sudah bulat Dengan keputusannya Tidak akan menjual Propertinya itu Bukan kopi kapal api Atau teh pucuk Stanley menyuguhkan Anggur terbaik Yang diproduksi Tahun 2002 Sebagai pemilik Gudang Anggur Eddie tahu betul Tentang minuman ini Dengan merk DRC Tahun 82 Dengan harga per botolnya Mencapai 400 juta Faktanya Hanya tersisa 8 kotak lagi Yang ada di dunia 5 diantaranya Ada di gudangnya Eddie Termasuk 2 kotak Yang diproduksi Tahun 45 Meski gagal Membeli rumahnya Stanley Akhirnya memborong Semua anggur terbaiknya Milik Eddie Dengan total transaksi 3 juta pon Atau 60 miliar rupiah Uang hasil penjualan Anggur itu Ditambah yang berada Di dalam berangkas Akan digunakan Eddie Untuk membayar hutang Freddie kepada Tommy Susie pun menjelaskan Hasil kesepakatannya Dengan Tommy Eddie terkesan Dengan negosiasi Yang dilakukan wanita cantik ini Saat membuka berangkasnya Eddie terkejut Karena uangnya telah hilang Ternyata Freddie menggunakan uang itu Untuk Judy Dalam pertandingan tinju Dibantu temannya Yang bernama Pete Freddie yang tulol Percaya begitu saja Akan mendapatkan kemenangan Tidak mau menarik kembali uangnya Eddie dan Susie Segera menuju lokasi pertandingan Dengan bantuan Jackie Dan sedikit sogokan Mereka akhirnya bisa masuk Ternyata Tempat ini dipenuhi oleh Kelompok gangster Dari berbagai wilayah Yang memasang taruhan Hingga puluhan juta pon Tak mau buang waktu Eddie langsung menghampiri Sipit Untuk menarik kembali uangnya Namun Dia menolak Dengan alasan Uang itu sudah diserahkan Kepada bandar Ternyata Jackie mendapat informasi Uang itu Tidak diserahkan Kepada bandar Artinya Pete menjalankan Praktek penipuan Kepada orang kaya Seakan dirinya Mendapat backing Dari gangster Mantan pasukan usus ini Ingin sekali Mendaratkan pukulan Di wajahnya Sipit Namun dia tahan dulu Karena Susie Punya rencana lain Yang Freddy ketahui Jagoannya telah kalah Dan uangnya telah raib Keesokan paginya Susie mengajak Eddie ke rumah Pete Anak buahnya Sudah memberikan Pelajaran kepada Penipu ini Uang milik Eddie kembali Dibawa pulang Dan si penipu Sudah hampir mati Dipukuli Anak buah Susie Disini Susie kembali Menunjukkan skillnya Sebagai gangster sejati Yang mengedepankan Otak Bukanlah otot Eddie menjelaskan Syarat yang diminta Tommy Agar dia menerima Pembayaran 4 juta ponnya Menerima bahwa Dirinya beleguk Freddy tidak punya Pilihan Selain menerima syarat Dirinya harus Menari ayam Sambil direkam Singkat cerita Susie menerima Kedatangan Tommy Dan anak buahnya Jethro Yang membawa Kostum ayam Selama anak buahnya Menghitung uang tersebut Tommy ingin Freddy Menampilkan tarian Yang dia mau Sampai dirinya Benar-benar puas Dan memaafkannya Disinilah Freddy Mulai menari Dengan kostum ayamnya Meski syarat ini Cukup berat Freddy menampilkan Tarian terbaiknya Namun Tommy Tidak puas Hingga pada akhirnya Freddy Benar-benar merasa Telah direndahkan Sebagai putra Bangsawan Dia mengambil Senapannya Untuk menembak Tommy hingga Tewas Jethro baru Menyadari Bosnya tewas Setelah dia Menyelesaikan tugasnya Susie Berencana untuk Menyingkirkannya juga Demi menutupi Pembunuhan Tommy Namun Eddie tidak setuju Menyadari dirinya Dalam bahaya Jethro langsung kabur Pengejaran pun dilakukan Melihat Eddie Sedang mengejar Anak buah Tommy Akhirnya Freddy pun Ikut memburunya Geofri yang kebetulan Geofri yang kebetulan Sedang berada di dalam hutan Ikut mengejar Jethro Mereka bertiga Membagi tugas Ke arah yang berbeda Setelah menabrak pohon Jethro tidak bisa kabur lagi Freddy Berniat menghabisinya Namun adiknya ini Tidak setuju Diam-diam Jethro Mengirimkan pesan Eddie berniat Membaca isi pesannya Namun Freddy Putuskan untuk langsung Melemparnya ke Danal Jika memang Kelompoknya akan datang Freddy siap menghadapinya Kakak Tommy Yang bernama Gospel Mulai khawatir Karena adiknya itu Tidak diketahui Keberadaannya Anak buahnya Sempat membaca pesan Yang dikirim oleh Jethro Yang ditunjukkan Kepada Gospel Apakah dia sudah Mengetahui Bahwa Tommy Dibunuh oleh Freddy Untuk menutupi Pembunuhan ini Jethro akan Diamankan Di ruang bawah tanah Seluruh staff Rumah mewah Duke Eddie Segera dipulangkan Lebih awal Jimmy diberi tugas Khususus Untuk mengawasi Jethro Jangan sampai dia kabur Atau memegang ponsel Susie menjelaskan Masalah ini bisa besar Karena dia tahu Betul brutalnya Gospel Bersembunyi Di balik topeng agama Gospel tidak Segan-segan Menghabisi musuhnya Dengan gaya Pisik koplok Untuk melenyapkan Jenazahnya Tommy Susie menghubungi Spesialisnya Yang bernama Felix Tahu bagaimana kejinya Tommy Dan kakaknya Jethro berjanji Akan menghilang Dan merahasiakan Pembunuhan ini Tiba di lokasi Eddie dan dua Anak buahnya Sudah menggunakan APD khusus Untuk memulai Pekerjaannya Dia akan memotong Kecil-kecil Jasadnya si Tommy Kemudian menguburnya Di hutan Dengan bahan-bahan Tertentu Agar mudah dicerna Oleh cacing dan belatung Tapi setelah Dipertemukan dengan Eddie Disini Eddie Punya pertimbangan lain Dia akan Memanfaatkan Jethro Untuk membuat Narasi alternatif Terhadap Gospel Singkatnya Jethro akan Dijadikan kambing hitam Atas kematian Tommy Mereka bertengkar Mempermasalahkan Tentang uangnya Sedangkan Freddy Tetap merekam Pertunjukkan tarinya Agar Gospel percaya Bahwa mereka telah Melakukan syarat Yang diminta Tommy Sedangkan Jethro sendiri Akan berada Di kapal kontainer Menuju Australia Dengan membawa 2 juta pon Eddie beralasan Karena Susie Mengatakan Pembunuhan buruk Untuk bisnis Tamparan keras Dilayangkan Eddie Ke wajah kakaknya Karena tindakan bodohnya Dan kini Eddie menyuruhnya Untuk menari lagi Stanley membuat Undangan dengan Kertas dan tinta khusus Untuk sebuah acara Penting Dan kali ini Dia ingin Duke Eddie Dimasukkan sebagai Salah satu daftar tamunya Sabrina terkejut Saat melihat putra sulungnya Mengenakan kostum ayam Dia memberikan undangan Yang ditujukan Untuk Eddie Dari Stanley Susie ingin tahu Siapakah Stanley ini Sabrina Selama ini Hanya mengetahui Susie bekerjasama Dengan mendiang suaminya Dalam bisnis barang antik Lady ini tidak tahu Bahwa bisnis yang digelutinya Adalah daun antik Yang menghasilkan Asap berharga Tiba-tiba Gospel menghubungi Ponselnya Freddy Tidak ingin kakanya Bertindak bodoh lagi Eddie yang menjawab Panggilan tersebut Eddie beralasan Tadi siang Tommy datang ke rumahnya Namun telah pergi lagi Memahami apa yang Sebenarnya terjadi Besok Gospel akan datang Ke rumah Eddie Singkat cerita Gospel datang Ke rumah keluarga Bangsawan ini Dengan membawa Seluruh anak buah Gangsternya Gospel menunjukkan Pesan terakhir Yang dikirim Jethro yang menyebutkan Tommy tumbang Wow wow Untung saja Pesan tersebut Susah diartikan Eddie mengaku Melihat Tommy dan Jethro Terlibat perselisihan Tentang masalah uang Yang mereka bayarkan Freddy sempat Membuat pengakuan Telah membunuh Para anggota gangster ini Seketika memandangnya Dengan serius Ternyata yang dibunuh Oleh Freddy itu Adalah curutnya Yang bernama Monty Sebelum pulang Gospel mendapat Virasat Adiknya telah tiada Karena itu Dia meminta Eddie dan Freddy Untuk mengheningkan Cipta sejenak Kemudian Untuk mengirim Jethro ke luar negeri Eddie akan mengambil Pasport dia Di rumahnya Singkat cerita Eddie Sedang mencari Pasportnya Di rumah si Jethro Padahal Ada anak buah Gospel di sana Masuk ke ruang tidur Tiba-tiba Eddie melihat Anggota gangster ini Sedang mendengarkan lagu Tapi sial kabelnya ketarik Alhasil Baku hantam pun terjadi Sempat dibuat kewalahan Eddie akhirnya berhasil Menghabisinya Meskipun perutnya Terkena luka tembak Pergi dari sana Eddie langsung Menuju lokasi Pestanya Stanley Susi sudah menunggu di sana Melihat Eddie Tampak kusut Namun dia tidak menceritakan Apa yang menimpanya Susi penasaran Kenapa Stanley Sampai menawar Harga tanahnya Hingga dua kali lipat Ternyata Bisnis sebenarnya Stanley adalah Narkoboy jenis tipung Yang menghasilkan Miliaran pond sterling Bertemu dengan Stanley yang ditemani Oleh putri Rosen Ternyata Eddie mengenalinya Karena Pernah menjadi Pasangan kekasih Saat masih remaja Faktanya Rosen keturunan langsung Dari Raja Leopold III Dan urutan kesebelas Pewaris tahta Belgia Setelah ayahnya meninggal Mengaku sebagai Pebisnis barang antik Stanley menguji Wawasan Susi Oleh ahlinya Yang bernama John Bukan wanita sembarangan Susi sudah tahu Jam yang digunakan Sultan ini Merk Patek Philippe 1518 Itu adalah jam yang sama Yang digunakan Winston Churchill Saat penyerahan Jerman Tahun 45 Rosen mengaku kepada Eddie Tidak masalah menjadi Wanita simpanannya Stanley Karena dia sering Membawanya dengan Jet pribadi Kapal pesiar Dan banyak hadiah mewah Susi menebak Jam tangannya itu Bernilai 10 juta pound Atau 200 miliar Dia tinggalkan jam tangannya Di atas meja bar Begitu saja Karena ingin mengenal Lebih dekat Susi Stanley sudah tahu Susi adalah putri Dari Bobby Glass Karena itu Dia menawarkan dirinya Untuk bekerjasama Karena terpukau Dengan kecerdasannya Tapi Susi menolak Termasuk jam tangan itu Yang hendak dia berikan Melihat lukanya Mengalami pendarahan Rosen membantu Eddie membalut lukanya Susi sedikit cemburu Melihat kedekatan mereka Ternyata Eddie sudah memanggil Felix Untuk mengatur TKP Agar Gospel menyimpulkan Anak buahnya ini Dihabisi oleh Jetro Tak lama dari sana Gospel akan menemukan Jasad adiknya Di dalam mobil Dengan senapannya Senapan itu Gospel bawa ke hadapan Eddie dan Freddy Dia juga menemukan Rekaman tarian Yang dilakukan Freddy Di dalam ponselnya Tommy Langkah cerdas Yang dilakukan Eddie Sejauh ini berhasil Namun mereka terkejut Karena senapan itu Berasal dari rumah ini Karena harganya yang mahal Untung saja Eddie kembali Membuat alasan Bahwa senapan milik Ayahnya itu Telah hilang Yang diduga Dicuri oleh Jetro Gospel kembali percaya Tapi senapan itu Tetap dia bawa Sebagai barang bukti Untuk pertama kalinya Freddy diajak melihat Ladang ganjo Yang berada di gudang Bawah tanah Peternakan keluarganya Eddie Akhirnya melepas Jetro Untuk pergi ke luar negeri Menggunakan kapal Eddie meminta Susie Mempertemukan dia Dengan ayahnya Untuk berkenalan Lebih dekat Dan inilah sosok Bobby Glass Ayahnya Susie Eddie terkejut Karena penjara Yang dimaksud Susie Berada di alam Ternyata Dia mendapat tempat khusus Dengan berbagai fasilitas Karena pengaruhnya Yang besar Susie terkejut Karena Eddie Meminta mereka Memutus kontrak Penggunaan tanahnya Untuk ladang ganjo Tahun ini juga Sebagai imbalannya Eddie akan memberikan Mereka uang yang banyak Tapi sepertinya Bos mafia ini Tidak mau menanggapi Permintaan Eddie Tidak bisa melepaskan Jetro begitu saja Susie telah menugaskan Felix di atas kapal Yang membawa Jetro Bisa kita tebak Apa yang dilakukan Spesialis urusan jasad ini Dan setelah itu Film pun berlanjut Ke episode 3 Bisnis ganjo yang dilakoni Cukup simpel Setelah 3 bulan Di masa pertumbuhan Tanaman tersebut Narkoboy jenis Dedaunan ini Dikeringkan Kemudian diawetkan Untuk selanjutnya Dikemas dan siap Dikirim ke para distributor Seperti biasa Jimmy bertugas Untuk mengirimkannya Dia sempat singgah Di sebuah rumah makan Langganannya Seorang gadis Bernama Gabriel Mengajak Jimmy Berbincang Tentang makanan Favorit yang sama Hingga Gabriel Tidak sengaja Menumpahkan minumannya Parasnya yang cantik Membuat hati Jimmy Kelepek-kelepek Tak sadar Kunci mobilnya Dicuri Diberikan Gabriel Kepada rekannya Untuk merampok mobil Yang penuh dengan ganjo Keluar dari rumah makan Jimmy yang terhipnotis Memberikan nomor ponselnya Kepada Gabriel Tapi disinilah Musibah menimpannya Setelah dia sadar Kunci mobilnya hilang Berikut mobil yang dia bawa Datang ke sasana tinju Sekaligus kantornya Susi Eddie membahas Silangnya Jimmy Termasuk kiriman paket Narkoboynya Yang seharusnya Sudah diterima Pelanggan mereka Masalahnya Pelanggan mereka Kelompok gangster Pimpinan Tony Blair Sangat kecewa Meski orangnya bodoh Namun dalam urusan bisnis dan uang Susi tidak pernah ada masalah Karena masalah ini Susi menawarkan alternatif Untuk membantunya Tony mengaku punya sampingan Jual-beli kendaraan mewah Tony meminta Susi membantunya Untuk mencuri sebuah mobil Lamborghini warna hejo caw Karena tim Susi Fokus menyelidiki Kemana Jimmy dan ganjonya raib Dia meminta bantuan Eddie Untuk mencuri mobil yang Tony mau Eddie setuju untuk membantunya Asalkan rencana hengkangnya Bisnis Susi dari tanahnya Dilanjutkan Dengan angka yang diminta Susi darinya Secara pribadi Susi menilai Eddie Sebagai satu-satunya Duke yang kalem Dan punya potensi Untuk memajukan bisnis mereka Tony menunjukkan lokasi Tempat Lamborghini hijau Yang harus Eddie curi Dealer mobil Sekaligus tempat Modifikasi mobil mewah ini Dikelola seorang wanita Bernama Mercy Kunci mobilnya Biasa disimpan Di ruang kerja Mercy Berikut kunci lainnya Setelah menemukan kuncinya Alat ini bisa mertasnya Dalam 30 detik Jadi dengan mudah Eddie bisa membawa Kabur mobil tersebut Dengan kunci duplikatnya Untuk memuluskan Rencana perampokan ini Eddie meminta Bantuan Freddy dan istrinya Dengan berpura-pura Ingin membeli mobil Tugas mereka Mengalihkan perhatian Pemilik showroom Sampai Eddie Menyelesaikan pekerjaannya Geoffrey tidak sengaja Menemukan Jimmy Di tengah hutan Dalam kondisi bully gear Tidak sadarkan diri Singkat cerita Eddie menyamar Jadi calon mobil Membawa pasangan Suami istri Yang sedang mencari Mobil mewah Di bawah masuk Kedalam dealernya Wamtam tertarik Dengan McLaren 650S Bermesin V9 4 liter Yang dapat melaju 0-100 km Dalam 3 detik Ditanya Lamborghini Warna hijau Mercy mengatakan Mobil hijau ini Tidak dijual Freddy Sempat memaksa Minta kuncinya Karena ingin mencoba Mobil tersebut Eddie langsung berbisi Kepada kakaknya Agar tidak bertingkah bodoh Dia lebih percaya Istri Freddy Yang mengendarai mobilnya Wamtam Akhirnya mencoba Mobil warna oren Bukan wanita sembarangan Ternyata Wamtam Sangat piawai Dalam menyetir Penampilannya Mengalihkan perhatian Mercy Dan seluruh Anak buahnya Kesempatan ini Dimanfaatkan Eddie Untuk menyusup Kedalam kantor Mencari kunci Lamborghini Terpaksa Dia mencoba dulu Satu per satu Eddie Eddie sempat menemukan Potongan jari Di dalam lacinya Setelah kuncinya Dia dapatkan Eddie buru-buru Menggunakan alat Untuk menyalin sistemnya Saat Mercy masuk Eddie berpura-pura Sedang menunggu Untuk dibuatkan Kuitansi pembeliannya Karena harga Belum disepakati Eddie berpura-pura Akan menanyakannya Kepada pasangan Suami istri ini Mengaku tidak cocok Dengan warnanya Mereka pun pergi Setelah Jimmy bangun Gelfrey memberinya Jamu batrawali Agar efek narkoboy Dalam tubuhnya Hilang Jimmy Akhirnya menceritakan Apa yang menimpanya Dengan detail Kepada Susie dan Eddie Di rumah makan itu Dia tergila-gila Dengan Gabriela Kehilangan kunci Dan mobilnya Bahkan Baterai ponsel Dan uang dalam tabungannya Tidak bisa dia ambil Jimmy Mencari tumpangan Dan sialnya Malah terjebak Di dalam mobil Yang diisi Para pecandu narkoboy Yang mengadakan pesta Di sebuah hutan Dan akhirnya Ditemukan oleh Gelfrey yang mencolek Pantatnya Dengan tongkat Penghakiman Disini Susie menyimpulkan Bahwa Jimmy Telah ditipu oleh Gabriela Yang mencuri kunci Dan mobilnya Meski Jimmy sendiri Tidak percaya Jika dia perampoknya Eddie menilai Mercy Bukan wanita sembarangan Setelah dia melihat Potongan jari Di dalam laci kantornya Meski Eddie Merasa ada yang Tidak beres Dengan si Tony Blair Terkait mobil Lamborghini Yang ingin dicurinya Susie meminta Eddie tetap Melanjutkan rencananya Sabrina meminta Gelfrey mengawasi Eddie Karena dia khawatir Putranya itu Mendapat masalah besar Di malam harinya Freddy mengantar Eddie kembali Ke showroom Eddie meminta Kakaknya ini Pulang lebih dulu Setelah Eddie masuk Ternyata Freddy Tetap tinggal disana Salah satu mobil Sengaja dibuat Nyala alarmnya Untuk mengalihkan Perhatian anak buah Si Mercy Karena melihat Ada seseorang Yang disekap di dalam Eddie terpaksa Membawanya Berikut Lamborghini Curianya Melihat ada Yang tidak beres Freddy bermaksud Memberi peringatan Kepada adiknya Karena niat baik Tidak seimbang Dengan kecerdasannya Eddie berhasil kabur Membawa Lamborghini Dalam kecepatan tinggi Sedangkan Freddy Yang dibekali IQ jongkok Malah ditangkap Anak buahnya Mercy Di tengah jalan Eddie membuka Penutup kepala Orang ini Ternyata jari tangan Gangster ini Yang ditemukan Di dalam laci Menurutnya Seharusnya Eddie Tidak mencuri mobil ini Ternyata Di dalam bagasinya Ditemukan 150 kilo Narkoboy murni Yang belum dicampur Aci sampel Nilainya pun Mencapai 3,5 juta pon Jauh melebihi Nilai mobil ini Faktanya Tony Blair Menginginkan Narkoboy ini Bukan mobilnya Karena si botak Gangster ini Anak buahnya Tony Yang dikirim Untuk merampoknya Bermaksud Ingin kabur Si botak Malah ketabrak Terkontainer Sambil membersihkan Cipratan darah Di wajahnya Eddie terkejut Karena kakaknya Telah disekap oleh Mercy Yang menginginkan Kembali Narkoboy miliknya Menurut sumber Yang Susi terima Mercy ada hubungannya Dengan kartel Narkoboy Tak mau buang waktu Mereka kembali Ke showroom Tak hanya mobil Dan narkoboynya Sebagai bentuk perdamaian Eddie menyerahkan Si Tony Blair Kepada wanita ini Berani main-main Dengannya Mercy memenggal Kepalanya si Tony Tepat di depan Matanya Freddy Tiba-tiba Jimmy dihubungi Gabriel Karena tidak percaya Dia yang mencuri Ganjonya Padahal dia dan timnya Yang mencuri mobil Dan ganjonya Lalu dihancurkan Siapakah Gabriel ini Dan apa motif mereka Sebagai pengganti Kesalahannya Jimmy akan membuat Robosan daun ganjo Dengan berbagai varian rasa Untuk meningkatkan pendapatan Eddie berjanji Kepada ibunya Dia akan menyingkirkan Mereka dari tanahnya Setelah Freddy mengaku Merasakan trauma mendalam Karena kejadian kemarin Dan setelah itu Film pun berlanjut Ke episode 4 Rombongan turis Datang ke salah satu rumah Bangsawan Bernama Lord Bessington Tiba-tiba Muncul sosok pria tua Yang melepaskan tembakan Secara membabi buta Rupanya Dia ini Lord Bessington Yang kini jadi gila Pertanyaannya Kenapa bangsawan ini Bisa bernasib buruk Seperti yang dialaminya Sambil memancing Di waduk jati luhur Freddy meluapkan Perasaannya kepada Jimmy Karena dirinya Merasa tidak pernah dihargai Sementara itu Eddie dan Susie Kembali membahas Rencana hengkangnya Bisnis ganjo Dari tanahnya Eddie Namun ternyata Susie punya rencana Untuk memperluas operasinya Jelas membuat Eddie Makin geram Keesokan harinya Eddie dan ibunya Menghadiri pemakaman Lord Bessington Sabrina memberitahu Eddie Pewarisnya yang bernama Max Berprofesi sebagai artis Terlihat Rose ikut hadir Dalam pemakaman ini Karena Rose mengenal Max Eddie meminta bantuan Untuk diperkenalkan Kepadanya Ternyata Max sempat satu sekolah Dengan Freddy Sama-sama merasa Telah kehilangan Sosok ayah Yang meninggalkan warisan Dengan segudang masalahnya Eddie bermaksud Memberikan penawaran Kepada Max Jadi Eddie berencana Untuk mengalihkan Ladang ganjo Bawah tanahnya Ke tanah milik Max Tapi Max sendiri Punya masalah Dari seseorang Yang mengirimkan rekaman Bahwa dia punya Bukti dokumen rahasia Yang bisa menimbulkan Skandal besar Jika Max Tidak mau membayar Tebusan sejumlah 500 ribu pon Dokumen ini Akan dibocorkannya Ke pers negara Max meminta Bantuan Eddie Untuk melakukan Komunikasi dengan Si pemeras Demi mendapatkan Kembali dokumennya Tapi Max meminta Eddie tidak melihat Isi dari dokumen tersebut Max beralasan Biarkan rahasia Ayahnya itu Ikut terkubur Bersamanya Jika misi ini Berhasil Eddie selesaikan Max berjanji Akan mengizinkan Tanahnya digunakan Untuk ladang Narkoboy Bawah tanah Sabrina Mengantarkan Secangkir kopai Panas Untuk Geoffrey Geoffrey punya saran Untuk membantu Eddie mendapatkan Tempat alternatif Memindahkan bisnis Narkobonya Keluarga Susi Ke lahan milik Parokes Yang kini ternak Domba Garut Jimmy kembali Bertemu Gabriela Di sebuah taman Doinya ini Ingin sekali Melihat tanaman Yang sedang Dikembangkannya Ternyata Lahan ganjo Yang dikembangkan Oleh keluarga Susi Tak hanya Di tanahnya Eddie Tapi Ada 12 titik Yang semuanya Berada di tanahnya Para bangsawan Susi berencana Untuk memperluas Operasinya Di lokasi ke-12 Yaitu Lokasinya Eddie Menanggapi Penawaran Eddie Si cantik Susi Berjanji Akan menemui Max Selanjutnya Eddie menemui Si pemeras Yang bernama Frank Dengan membawa Uang tebusannya Tidak langsung Membawa dokumennya Eddie malah Diajak ke rumah Makan Tiba-tiba Muncul gangster Asia Yang hendak Merebut uang itu Untuk membayar Hutang Frank Kepadanya Eddie menolak Hingga Keduanya Terlibat Perkelahian Singkat Kesempatan ini Dimanfaatkan Frank untuk Kabur Ternyata Si gangster ini Mengenal dan Menghormati Keluarga Susi Sebagai kartel Narkoboy Berpengaruh Si botak ini Akhirnya Memberikan alamat Rumahnya Frank Ditemani Susi Mereka berhasil Mendapatkan dokumennya Termasuk Frank Yang harus ikut Bersama Mereka Di tempat Pelelangan Kambing Lady Sabrina Menemui Parokes Untuk mencari Tahu Apakah dia Juga memiliki Ladang ganjo Di bawah Tanah Peternakannya Atau Tidak Tanpa Sepengetahuan Bosnya Jimmy Mengajak Gabriela Untuk melihat Ladang ganjo Eddie Dan Susi Membawa Si Frank Kehadapan Max Dokumen Yang dia Terima Langsung Dibakar Eddie baru Mengetahui Bahwa sebenarnya Dokumen itu Berisi skandalnya Max Bukan ayahnya Seperti yang Max katakan Kepada Eddie Akhirnya Max Mengajak mereka Untuk masuk Ke ruang Rahasianya Dia mengaku Punya koleksi Barang-barang Bersejarah Bernilai tinggi Tentang Adolf Hitler Karena benda-benda Inilah Hitler Kehilangan Masa Kejayaannya Tiba-tiba Max Dan Susi Saling Menodongkan Senjata Baku Tembak Hingga Ledakan Pun Terjadi Max Tewas Di sana Sedangkan Eddie Susi Dan Frank Berhasil Selamat Dipastikan Rencana Eddie Gagal Namun Tiba-tiba Ibunya Membawa Kabar Baik Bahwa Dia Sudah Menemukan Lokasi Baru Untuk Perkebunan Narkoboynya Tepatnya Di tanah Tetangga Mereka Pak Rokes Yang memiliki 2000 Hektar Namun Tidak Sanggup Dia Pertahankan Lagi Susi Susi Pun Setuju Untuk Mengecek Lokasinya Dan setelah itu Film pun Berlanjut Ke episode 5 Susi Datang Ke penjara Untuk Menemui Ayahnya Yang Sedang Ngelepek Japati Dia Mengatakan Rencana Eddie Yang Ingin Mengeluarkan Mereka Dari Tanahnya Bobby Sangat Ragu Dia Sangat Yakin Dalam Hatinya Eddie Masih Ingin Bekerja Sama Dengan Mereka Yang Bos Kartel Ini Lihat Eddie Punya Bakat Dalam Bisnis Ini Namun Jika Sampai Dia Masih Bersih Keras Dengan Keputusannya Bobby Tidak Akan Segan Untuk Memenggal Kepalanya Saat Bermain Golof Susi Kembali Membujuk Eddie Untuk Masuk Lebih Dalam Di Organisasi Kartelnya Susi Menceritakan Alur Pendistribusian Narkoboynya Melalui Pelabuhan Zee Bruch Yang Mencapai 80 Juta Pond Setiap Tahunnya Masalahnya Beberapa Pengirimannya Seringkali Disita Oleh Polisi Federal Belgia Pelabuhan Itu Dikuasai Seorang Mafia Brengsek Bernama Groot Susi Memerintahkan Dua Anak Buahnya Kate Dan Blanket Membawanya Ke Inggris Untuk Mengetahui Apa Yang Sebenarnya Terjadi Di Gudang Narkoboy Ini Groot Beralasan Banyak Aparat Yang Harus Mereka Suap Agar Pengiriman Narkoboy Milik Susi Berjalan Dengan Lancar Groot Meminta Jatahnya Dinaikan Menjadi Satu Setengah Juta Pond Membaca Gelagatnya Eddie Menilai Si Groot Telah Menipu Mereka Karena Itu Eddie Tiba-tiba Lampu Pun Padam Ternyata Ada Perampok Yang Menggondol Generator Gudang Ini Pengejaran Pun Dilakukan Oleh Eddie Dan Blanket Sebagai Penguasa Wilayah Ini Gelfry Dengan Mudah Mencegatnya Tidak Ada Yang Menduga Supirnya Seorang Bocil Dan Seorang Wanita Yang Menemaninya Rupanya Mereka Bagian Dari Kelompok Pelancong Gypsy Dia Mengaku Berasal Dari Keluarga Ward Dia Terpaksa Mencuri Generator Karena Perwakilan Dewan Telah Merampas Milik Mereka Generator Kembali Diambil Dan Eddie Berbaik Hati Melepaskan Mereka Sementara itu Negosiasi Dengan Groot Ditunda Dulu Dia Dikembalikan Ke Belgia Keesokan Harinya Eddie Dan Susi Datang Kepemukiman Kaum Gypsy Salah Satu Generator Eddie Sumbangkan Untuk Mereka Pimpinan Mereka Yang Bernama JP Sempat Bersitegang Dengan Blanket Karena Tadi Malam Dia Melepaskan Tembakan Negosiasi Dilakukan Karena JP Dan Komunitasnya Kini Mengetahui Di dalam Gudang Bawah Tanah Itu Ada Ladang Narkoboy Jika Mereka Ingin Tutup Mulut Kelompok Ini Harus Dilibatkan Dalam Bisnis Narkoboy Susi Sempat Menolak Namun Disini Eddie Punya Ide Yang Cukup Brilian Karena Masalah Distribusi Ke Eropa Mengalami Masalah JP Dan Komunitasnya Diberi Kesempatan Untuk Terlibat Sebagai Kurir JP Setuju Namun Dia Ingin Merasakan Dulu Whisky Terbaik Milik Keluarga Eddie Tak hanya itu JP Telah Membawa Minuman Oplosan Yang Harus Dihabiskan Oleh Eddie Dan Susi Setelah Kesepakatan Dicapai Komunitas Gypsy ini Diizinkan Tinggal Beberapa Hari Di Tanah Eddie Karena Menyukai Kuda Geoffrey Mengizinkan Si Cewek Gypsy Ini Untuk Mencoba Kudanya Sabrina Sabrina Tidak Mempermasalahkannya Dia Melihat Gadis Ini Seperti Putrinya Charlotte Dari Tatapan Mereka Bisa Ditebak Ada Hubungan Lebih Di Antara Majikan Dan Pelayan Ini Apakah Ini Artinya Charlotte Sebenarnya Putri Geoffrey Susi Mengaku Kepada JP Hanya Sebatas Hubungan Kerjaan Antara Dirinya Dengan Eddie Meski Tadi Malam Dia Melihat Mereka Sangat Mesra Untuk Menyelundupkan Narkoboynya Ke Eropa JP Punya Rencana Cerdik Dengan Menyembunyikannya Di dalam Patung Bunda Maria Singkat Cerita Kelompok Gypsy Ini Mulai Bekerja Untuk Mengirimkan Paketnya Rencana Berjalan Mulus Tanpa Dicurigai Petugas Freddy Menilai Adiknya Ini Punya Bakat Dari Anggota Pasukan Khusus Kini Eddie Bisa Menjadi Boss Gembong Narkoboy Namun Eddie Tetap Pada Pendiriannya Ingin Mereka Keluar Dari Tanahnya Seorang Boss Menemui Groot Setelah Mereka Tahu Eddie Dan Susie Menyelundupkan Narkoboynya Menggunakan Patung Masalah Muncul Karena 4 juta Pond Yang Disimpan Di Dalam Berangkas Gudang Telah Hilang CCTV Pun Rusak Muncul Kecurigaan Perampokan Ini Dilakukan Kaum Gypsy Tapi Eddie Tidak Percaya Eddie 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 Menilai Kejadian Kejadian ini Justru Merugikan Kelompok Gypsy Namun Yang Diuntungkan Adalah Sigrut Pasti Ada Orang Dalam Yang Membantunya Datang Ke Belgia Sigrut Santuy Menikmati Makanan Restoran Padahal Eddie Sudah Memberinya Racun Jika dia Ingin Penawarnya Sebut Nama Orang Yang Membantunya Kini Susie Dan Eddie Sudah Memegang Nama Pengkhianatnya Siapakah Dia Yang Pertama Eddie Lakukan Adalah Meminta Maaf Kepada JP Dan Kelompoknya Meski Harus Mendapat Boga Mentah Eddie Menerimanya Dengan Ikhlas Lalu Eddie Diajak Kate Dan Blanket Ke Sebuah Hutan Ternyata Pengkhianatnya Adalah Kate Yang Diserahkan Kepada JP Untuk Menerima Hukuman Bobby Eddie Adalah Berpendapat Ada Ada Orang Kuat Yang Mengendalikan Mereka Sebelum Dihabisi Eddie Mendapat Informasi Mengejutkan Dari Kate Bahwa Susie Telah Membunuh Jethro Akhirnya JP Menembak Mati Pengkhianat Tini Dan setelah Itu Film pun Berlanjut Ke episode 6 Eddie Meminta Pendapat Dari Geoffrey Setelah Kate Menyebut Dirinya Akan Dibunuh Oleh Keluarga Susie Karena Bersik Keras Mengusir Mereka Dari Tanah Ini Geoffrey Memberi Masukan Agar Eddie Membaca Dulu Respon Mereka Setelah Dia Memenuhi Kesepakatan Bisnisnya Jangan Biarkan Mereka Tau Isi Pikirannya Dan Tetap Bersiap Untuk Segala Kemungkinan Yang Bisa Terjadi Freddy Bermaksud Menjelaskan Terobosannya Bersama Jimmy Dalam Uji Tanaman Narkoboy Namun Susie Tidak Mau Merespon Karena Dia Datang Untuk Menemui Eddie Membahas Tentang Keuntungan Bisnis Mereka Susie Membutuhkan 15 juta Pond Yang Harus Dicuci Terlebih Dulu Selama Tiga Bulan Singkat Cerita Mereka Berdua Menyaksikan Penampilannya Jackie Di atas Ring Tinju Penampilannya Memukau Membuat Susie Bangga Kepada Adiknya Ini Eddie Diperkenalkan Dengan Promotornya Yang Bernama Hendry Collin Selanjutnya Eddie Berkenalan Dengan Ahli Pencucian Uangnya Susie Yang Bernama Jackie Untuk 15 juta Pond Yang Akan Mereka Cuci Dia Membutuhkan Waktu 4-5 Bulan Namun Eddie Menilainya Terlalu Lama Masalah Muncul Karena Susie Melihat Di layar CCTV Pacarnya Si Mafia Ini Diembat Adiknya Susie Yang Curiga Menciduk Kelakuan Pacarnya Dengan Jackie Terjadi Perselisihan Di antara Mereka Namun Bukan Hal Yang Sulit Bagi Jackie Untuk Merobohkannya Susie Berjanji Kepada Eddie Dia Akan Kembali Membujuk Si Caki Yang Emosi Tidak Ingin Mencuci Apapun Lagi Untuk Nya Eddie Kembali Ngobrol Santui Dengan Henry Yang Ternyata Sama-sama Mantan Pasukan Khusus Di Resimen Parasut Mengaku Tahu Masalah Yang Dihadapinya Dengan Caki Promotor Ini Mengaku Punya Relasi Yang Lebih Baik Untuk Mencuci Uangnya Setelah Itu Eddie Pergi Dan Enggan Pamitan Kepada Susie Tak Hanya Kepada Henry Eddie Meminta Bantuan Rosie Untuk Dihubungkan Kembali Dengan Stanley Meski Rosie Sudah Memperingatkan Gembong Narkoboy Itu Bukan Orang Baik Eddie Menjawab Tidak Masalah Karena Masalah Antara Caki Dan Adiknya Berlanjut Susie Meminta Ijin Eddie Menggunakan Salah Satu Rumahnya Untuk Tempat Berlatih Jack Freddy Minta Eddie Mendengarkan Terobosannya Dalam Tanaman Ganjo Yang Dikawin Silangkan Dengan Kangkung Dia Yakin Terobosannya Ini Akan Membuat Penikmatnya Kelepek Kelepek Tapi Eddie Tidak Mau Menanggapi Idenya Ini Lagian Dia Ingin Fokus Mengusir Organisasi Dua Minggu Ahli Laundry Ini Bernama Rick Uangnya Akan Dicuci Dalam Taruhan Tinju Dengan Keahliannya Dan Komisi Yang Rendah Hendry Yakin Dia Orang Yang Tepat Eddie Pun Sepakat Untuk Memakai Jasanya Namun Susie Membawa Kabar Caki Sudah Bersedia Untuk Membantu Mencuci Uang Mereka Dalam Waktu Dua Bulan Tanpa Biaya Eddie Akhirnya Mengikuti Kemauan Susie Dengan Mengantarkan Uang Itu Kepada Caki Namun Sikapnya Menyebalkan Memaksa Dia Memakan Kondok Buat Tanya Ditambah Lagi Caki Mengatakan Prosesnya Selama Lima Bulan Tidak Dipermasalahkan Oleh Susie Setelah Memberi Pelajaran Dan Membatalkan Kerjasamanya Eddie Putuskan Untuk Mengantarkan 15 Juta Itu Kepada Hendry Tanpa Pengetahuan Susie Susie Kecewa Karena Yang Dia Inginkan Hendry Fokus Untuk Pertandingan Akbar Adiknya Ditanya Tentang Jethro Susie Beralasan Dia Dihabisi Demi Menyelamatkan Eddie Dan Freddy Dari Masalah Yang Lebih Besar Keduanya Bersih Tegang Karena Susie Tidak Akan Hengkang Dari Tanah N Eddie Untuk Mengatasi Masalahnya Dengan Putri Kartel Narkoboy Itu Eddie Melakukan Kesalahan Karena Yang Dia Temui Ini Sama Sama Seorang Gembong Sementara Itu Susie Datang Di Malam Pertandingan Adiknya Untuk Memberikan Dukungan Eddie Mengaku Akan Memberikan Imbalan Yang Stanley Mau Asalkan Tanahnya Kembali Steril Dari Pengaruh Keluarga Susie Freddy Kembali Membujuk Susie Dengan Ide Terobosannya Dia Tidak Peduli Dengan Penolakan Eddie Karena Jika Terjadi Sesuatu Dengannya Dialah Yang Akan Menjadi Penerus Susie Memberikan Pukulan Keras Dan Contoh Seperti Dirinya Yang Mendukung Sepenuhnya Jake Adiknya Sendiri Eddie Akhirnya Mencapai Kesepakatan Dengan Stanley Tapi Dia Meminta Tidak Ada Satupun Keluarga Susie Yang Terluka Dan Inilah Sosok Petinju Dengan Tubuh Tinggi Kekar Yang Harus Dihadapi Oleh Jake Susie Diminta Henry Untuk Datang Ke Kantornya Dia Terkejut Karena Tiba Tiba Henry Mengatakan Akan Mengambil Alih Bisnisnya Susie Dengan Cara Halus Atau Kasar Tergantung Mana Yang Susie Pilih Sebagai Contoh Henry Rupanya Telah Mengatur Agar Jake Menghadapi Algojo Ini Di Atas Ring Untuk Membuatnya Lumpu Bahkan Henry Telah Menyuap Si Wasid Alhasil Jackie Benar-benar Babak Belur Dibuat Tidak Berdaya Oleh Lawannya Ini Meski Kali ini Susie Mengaku Kalah Namun Henry Akan Merasakan Pembalasannya Di Kemudian Hari Karena Kondisinya Buruk Jackie Dilarikan Ke rumah Sakit Apakah Semua Rencana Ini Murni Keinginan Eddie Untuk Menghancurkan Susie Ataukah Ada Pihak Lain Yang Memanfaatkan Eddie Film Berlanjut Episode Episode 7 Hendry Dia Tawarkan Bantuan Namun Susie Menolaknya Susie Pergi Bersama Blanket Untuk Melancarkan Pembalasan Setelah Itu Susie Temui Ayahnya Apabila Bobby Tahu Putrinya Ini Melakukan Banyak Pembunuhan Itu Artinya Si Hendry Pun Mengetahuinya Ini Yang Dia Khawatirkan Dari Wasid Yang Curang Hingga Si Petinju Yang Melukai Adiknya Dihabisi Oleh Susie Untuk Mengurus Hendry Ayahnya Meminta Susie Untuk Mundur Biarkan Orang Yang Dia Utus Melakukannya Film Besutan Sutradara Guy Dipastikan Perang Antarkartel Narkoboy Akan Terus Berlanjut Eddie Menemui Asisten Pribadinya Stanley Yang Bernama Stephen Dia Mengaku Sama-sama Gigi Karena Tindakan Licik Yang Dilakukan Hendry Si Promotor Itu Untuk Menyelesaikan Permasalahan Eddie Dengan Keluarga Susie Secara Damai Dia Meminta Daftar 12 Bangsawan Lainnya Yang Rumahnya Digunakan Sebagai Ladang Ganjo Keluarga Susie Daftar Rahasia Ini Akan Stanley Jadikan Alat Untuk Negosiasi Dengan Bobby Charlotte Tiba-tiba Pulang Ke rumah Dengan Perut Menonjol Setelah Melihatnya Gelfry Nampak Terharu Dan Senang Meskipun Harus Dia Sembunyikan Meski Tidak Jelas Siapa Ayah Dari Bayi Dalam Kandungannya Namun Charlotte Tetap Disambut Baik Oleh Keluarganya Eddie Coba Bertanya Kepada Ibunya Tentang Daftar Yang Dia Butuhkan Itu Tapi Dia Ingat Dengan Sebuah Acara Yang Dihadiri Sebelas Bangsawan Lainnya Di Fairing Board Freddie Ingat Itu Kediamannya Tipsy Meski Tidak Mengenalnya Dengan Baik Namun Freddie Tau Bangsawan Itu Mengalami Masalah Kecanduan Narkoboy Singkat Cerita Eddie Dan Kakaknya Ini Tiba Di Rumah Bangsawan Yang Nampak Sudah Kumul Beberapa Anggota Gangster Menempati Rumah Ini Sambil Mengonsumsi Ganjo Tipsy Yang Mereka Temui Sempat Berbisik Agar Mereka Pulang Saja Dia Mengatakan Anggota Gang Itu Dikirim Oleh Keluarganya Susi Karena Dia Belum Memperbaharui Kontraknya Ditanya Tentang Daftar 12 Bangsawan Yang Pernah Berkumpul Beberapa Tahun Kebelakang Tipsy Ingat Daftarnya Ada Dalam Buku Jurnalnya Ternyata Tipsy Juga Yang Memperkenalkan Ayahnya Eddie Kepada Keluarga Susi Setelah Menemukan Daftarnya Mereka Hendak Pergi Namun Dihalangi Kawanan Gangster Ini Mereka Boleh Pergi Asalkan Eddie Menyerahkan Jam Tangannya Tak hanya Itu Freddy Harus Melepaskan Celananya Daripada Harus Ribut Dan Membuang Tenaga Mereka Pun Setuju Untuk Kedua Kalinya Dia Merasa Dipermalukan Freddy Mengaku Prustasi Hingga Berharap Eddie Mati Saja Tepat Di depan Rumahnya Henry Tiba-tiba Mengirim Burger Dan Menghubungi Susi Mengancam Makan Mengincarnya Jika Dia Terus Menghabisi Anak Buahnya Karena Lokasi Rumahnya Sudah Bocor Susi Ingin Tahu Dari Mana Eddie Mendapatkan Informasi Alamatnya Akhirnya Si Jimmy Yang Diintrogasi Dia Mengaku Mengetahui Alamat Rumah Susi Dari paket Sopi Yang sudah Dianboxing Selain Eddie Jimmy Mengaku Memberitahu Gabriel Singkat cerita Mereka Menjebak Gabriel Untuk Datang Menemui Jimmy Di bawah Todongan Pistol Gabriel Dipaksa Mengatakan Dimana Henry Berada Sesuatu Yang mengejutkan Yang tidak Pernah Eddie Duga Sebelumnya Ternyata Gabriel Ditugaskan Oleh Stanley Dibayar 20.000 Pond Gabriel Ditugaskan Mencuri kunci Van Yang dibawa Jimmy Ternyata Mobil Yang berisi Ganjo Itu Dibakar Oleh Steppen Asisten Pribadinya Stanley Stanley Yang menghentikan Pengiriman Narkoboy Milik Eddie Dan Susi Ke Termasuk Juga Siket Yang ditembak Mati Kesimpulannya Stanley Juga Yang Mengendalikan Henry Hanya Satu Keinginan Stanley Yakni Menghancurkan Bisnisnya Keluarga Susi Sama-sama Merasa Telah Ditipu Eddie Menegaskan Dia Akan Mendukung Susi Gabriel Sendiri Akan Dimanfaatkan Untuk Melancarkan Aksi Pembalasan Ini Meski Berada Di antara Mulut Harimau Dan Mulut Buaya Yang Sedang Puasa Charlotte Yakin Eddie Akan Menyelesaikan Semua Masalah Ini Dia Datang Ke penjara Untuk Membahas Sesuatu Dengan Bobby Susi Dan Blanket Sudah Berada Di Rumah Sakit Menjenguk Jackie Sekaligus Mempersiapkan Sebuah Rencana Malam Itu Henry Dan Anak Buahnya Masuk Tapi Mereka Tidak Menemukan Jackie Saat Itulah Susi Bertindak Henry Yang Sudah Tidak Berdaya Mengatakan Kepada Susi Bahwa Stanley Sudah Mengendalikan Eddie Percaya Dengan Omongannya Tiba-tiba Susi Menghubungi Gospel Dia Mengatakan Adiknya Tommy Telah Dibunuh Oleh Freddy Merasa Telah Dibodohi Oleh Eddie Dan Kakaknya Itu Sontak Psikoplog Kini Kembali Turun Dari Mimbarnya Untuk Melancarkan Pembalasan Dan Setelah Itu Film pun Berlanjut Kepisode Terakhir Setelah Susi Menghubunginya Gospel Datang Ke rumah Sakit Untuk Melihat Kondisi Jack Yang Kini Membaik Lampu Hijau Diberikan Susi Untuk Melakukan Apapun Yang Dia Mau Terhadap Keluarga Eddie Psikoplog Kini Membawa Seluruh Anak Buahnya Dengan Persenjataan Lengkap Menuju Kediaman Eddie Melihat Gerak Geri Komplotan Gangster Masuk Ke Wilayah Tanah Majikannya Geoffrey Langsung Memberitahu Eddie Setelah Melihat Mereka Eddie Menyadari Serangan Besar-besaran Yang Mengancam Keluarganya Akan Segera Tiba Dia Menyuruh Freddy Dan Keluarganya Standby Di Dalam Rumah Diajak Kepondoknya Geoffrey Ternyata Memiliki Senjata Mesin Klasik Namun Sangat Ampuh Tiba Di Depan Istana Freddy Menyadari Kedatangan Gospel Dan Pasukannya Ini Untuk Membuat Perhitungan Dengannya Freddy Dipaksa Untuk Keluar Atau Gospel Yang Akan Memaksa Masuk Sementara Itu Bobby Menyuruh Putrinya Untuk Datang Ke Penjara Bersama Eddie Setelah Mengetahui Susie Telah Melancarkan Serangan Melalui Gospel Dia Meminta Untuk Dibatalkan Sekarang Juga Saat Itu Juga Susie Menghubungi Eddie Untuk Meminta Maaf Kemudian Menghubungi Jimmy Untuk Menyirim Bantuan Ke Rumah Eddie Freddy Hampir Saja Bertindak Konyol Hendak Keluar Untuk Menghadapi Psikoplog Itu Seorang Diri Namun Eddie Mencegahnya Karena Saat Ini Bukan Waktunya Negosiasi Lagi Geofry Geofry Membagikan Senjata Koleksi Pribadinya Untuk Menghadapi Mereka Sabrina Membawa Seluruh Staff Rumahnya Ketempat Aman Tak berselang Lama Jimmy Dan Dua Rekanya Datang Membawa Persenjataan Modern Ala Pasukan Khusus Perang Hampir Saja Pecah Namun Tiba Tiba Ponsel Milik Gospel Berdering Kembali Ke Bobby Yang Menyukai Manuk Japati Karena Menurutnya Sebagai Lambang Keharmonisan Manusia Dan Alam Merpati Pun Menjadi Simbol Kesetiaan Keberanian Dan Integritas Bos Kartel Ini Meminta Eddie Dan Susie Mengubur Dalam Dendam Mereka Ternyata Gospel Dan Anak Buahnya Mundur Setelah Bobby Menghubunginya Karena Bobby Sudah Membantunya Kini Eddie Yang Harus Menebusnya Bobby Membuat Sebuah Keputusan Untuk Menjual Seluruh Bisnisnya Kepada Mereka Yang Terpilih Sebagai Penawar Tertinggi Di Atas 150 Juta Pon Atau 3 Triliun Rupiah Penawaran Ini Berlaku Juga Untuk Eddie Dan Susie Kesimpulannya Jika Eddie Tidak Mau Lagi Bobby Berada Di Tanahnya Maka Dia Harus Berani Membelinya Beberapa Merpati Dibawa pulang Oleh Eddie Dan Susie Orang pertama Yang diberi Penawaran Untuk membeli Seluruh Jaringan Bisnis Keluarganya Susie Adalah Stanley Mereka Sepakat Tidak Mempermasalahkan Lagi Kasus Sebelumnya Tapi Stanley Menyebut Eddie Telah Berhianat Kepada Susie Dengan Memberikan Daftar Para Bangsawan Itu Tapi Faktanya Tidak Seperti Itu Ketika Stepen Mengecek Satu Persatu Daftar Tersebut Rupanya Keluarga Eddie Yang Menerima Teleponnya Untuk Menipu Mereka Orang Kedua Yang Diberi Penawaran Sekaligus Merpatinya Adalah Mercy Mafia Dari Amerika Selatan Yang Ketiga Adalah Peter Geng Dari Rusia Yang Siap Menawar Dengan Harga Tinggi Tak Pakai Email Atau Pesan Whatsapp Mereka Akan Mengirimkan Penawarannya Melalui Pesan Tersegel Yang Dikirimkan Via Merpati Awalnya Eddie Tidak Tertarik Untuk Membeli Bisnisnya Keluarga Susi Namun Sejak Kecil Freddy Sudah Tahu Keberanian Adiknya Ini Jika Freddy Hanya Mampu Menembak Rusa Dari Jauh Tapi Dengan Santunya Eddie Kecil Menggorok Leher Si Rusa Yang Sudah Tidak Berdaya Menurutnya Eddie Memang Terlahir Untuk Menjadi Pengusaha Dan Penguasa Eddie Akhirnya Memanggil Kembali Ahmed Untuk Menghitung Dan Mengumpulkan Dana Sekitar 200 Juta Pond Agar Dia Dapat Peluang Memenangkan Lelang Ini Pertama Eddie Akan Minta Bantuan Dari 12 Bangsawan Untuk Menyumbangkan Masing-masing 10 Persennya Yang Kedua Adalah JP Yang Menjalankan Bisnis Ekspor Dan Impor Bantuan Dari Ibunya Punta Luput Meski Dia Harus Menjual Saham Dan Koleksi Perhiasannya Yang Biasa Dipamerkan Kepada Ibu-ibu Arisan Karena Jumlahnya Masih Kurang Sabrina Mengusulkan Kepada Eddie Untuk Mengajak Susi Henry Pun Tidak Luput Dari Orang Yang Diminta Bantuannya Meski Dia Mengaku Sudah Memberikan Susi Dan Jackie Masing-masing 15 Juta Pond Sebagai Bentuk Permintaan Maafnya Sabrina Datang Ke rumah Sakit Untuk Menjenguk Jackie Sekaligus Membujuk Susi Agar Kembali Menjadi Mitranya Eddie Untuk Membeli Bisnis Ayahnya Setelah Kembali Bertemu Susi Dan Eddie Sepakat Untuk Bergabung Mengumpulkan Dana Yang Mereka Miliki Tapi Susi Tetap Tidak Setuju Jika Henry Bergabung Dalam Organisasi Mereka Nanti Singkat Cerita Para penawar Ini Menulis Angka Dalam Secari Kertas Yang Dikirimkan Merpati Begitupun Dengan Eddie Dan Susi Merpati Merpati Itu Dilepaskan Untuk Kembali Ketangan Bobby Salah Satu Adegan Sederhana Namun Berkelas Bobby Membaca Satu Persatu Pesan Penawarannya Sementara Itu Charlotte Sepertinya Sudah Mengetahui Geoffrey Adalah Ayah Kandungnya Karena Sejak Kecil Dialah Yang Selalu Mengajarinya Berbagai Hal Bukan Malu Tapi Charlotte Justru Merasa Bangga Kepadanya Bobby Mengatakan Penawar Tertingginya Yaitu Stanley Dia Menugaskan Asistennya Untuk Mentransfer Uangnya Kepada Bobby Padahal Ini Bagian Dari Rencana Bobby Dan Eddie Untuk Menjebak Stanley Dengan Dinas Perpajakan Sultan Ini Pun Akhirnya Ditangkap Pihak Kepolisian Penawar Tertinggi Kedua Adalah Pete Namun Eddie Sengaja Mengadu Dombanya Dengan Mercy Yang Tidak Mau Kalah Dengan Pete Karena Tekanan Besar Dari Bos Besarnya Di Amerika Selatan Wanita Psikoplog Kini Membunuh Pete Masih Dengan Parangnya Lalu Muncullah Hendry Membunuh Mercy Sudah Disetting Sejak Awal Eddie Akhirnya Menciduk Si Hendry Saat Dia Menyerahkan 15 Juta Pond Permintaannya Faktanya Bobby Tidak Benar-benar Ingin Pensiun Dalam Bisnis Ini Dia Mau Mereka Bertiga Bekerjasama Memperluas Kerajaan Kartelnya Namun Itu Adalah Sebuah Rencana Besar Untuk Menyingkirkan Semua Pesaingnya Sebagai Prajurit Sekaligus Bangsawan Eddie Terlahir Bukan Untuk Diperintah Bukan Kapten Lagi Namun Bobby Melihatnya Sebagai Seorang Jendral Dan Akhirnya Eddie Menghabisi Hendry Sedangkan Stanley Berada Satu Sel Dengan Bobby Dan Setelah Itu Film Pun Berakhir Oke Guys Terima kasih Yang sudah Menonton Sampai Episode Terakhir Ini Salam Percelepotan Duniawi Keep Enjoy Bye